Baik, terima kasih. Jadi emang tadi kita sudah mendengar presentasi yang luar biasa ya. Bagaimana pengalaman dari Dr. Dita dan teman-teman di CINI Menara Gading. Jadi saya mendapat tugasnya dari Pak Ketua Umum untuk mewakili asosiasi klinik ya. Jadi tentang bagaimana sebetulnya elektronik rekamedis itu penerapannya dan tantangannya ya kendalanya. Jadi kita mencoba merangkum dari beberapa masukan dan hal-hal yang kita temukan pada anggota-anggota kita pada saat penerapan daripada elektronik rekamedis itu sendiri. Jadi seperti kita ketahui sebetulnya untuk perubahan satu teknologi sendiri itu adalah satu hal yang emang tidak mungkin kita hindari. Jadi emang mulai dari 2005 bahkan ya sebetulnya WHO itu sudah mencanakan untuk melakukan digitalisasi di dalam bidang kesehatan. Ya sampai akhirnya mereka mengeluarkan satu global strategi untuk digital health ya. Nah itu untuk tahun 2020-200 sampai dengan 2025. Dimana di sini sebetulnya emang output utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dan di Indonesia sendiri kita lihat sebetulnya kita linear dengan apa yang terjadi di dunia. Dimana sebetulnya pemerintah juga sudah melakukan satu strategi dan juga kebijakan yang mengarah ke sana gitu ya. Ini dimulai dari arah kebijakan kesehatan di RPJMN 2020-2024 ya. Dimana di sini sebetulnya terjadi penguatan ya. Ini saya utamanya penguatan pelayanan kesehatan primer. Dan di sini dengan mendorong peningkatan upaya promotif preventif yang didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi di sini ada poin adalah pemanfaatan teknologi. Yang mungkin dalam hal ini adalah yang akan kita bicarakan adalah elektronik ekonomi. Dan itu sebetulnya bisa mencakup dari poin-poin ini semua. Jadi teknologi itu sendiri sebetulnya sangat berguna buat kita. Karena teknologi itu dapat membantu kita dalam pekerja. Nah di sini juga dalam transformasi sistem kesehatan dari RPJMN dalam pilar transformasi sendiri. Terutama di pelayanan primer. Di sini ada poin adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Dan di sini adalah ada dasarnya, fondasinya adalah dengan transformasi teknologi. Jadi penguatan itu juga harus dengan melalui teknologi. Begitu yang kami tangkap. Jadi emang elektronik ekamedis adalah emang sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan yang ada dari transformasi sistem kesehatan ini. Nah, tetapi di dalam praktiknya sendiri sebetulnya, terutama saya sebagai koordinator bidang mutu, kita melihat pemanfaatan elektronik ekamedis itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. di mana sebetulnya mutu itu bisa terjadi karena emang ada beberapa hal. Jadi tidak hanya dari orangnya atau misalnya dari instrumen teknologi yang membantu, tetapi juga di sini ada satu poin yaitu akreditasi. Karena ini juga ternyata pada nanti akan saya paparkan juga bagaimana hal itu juga bisa menjadi satu hal yang menjadi pendorong, tapi bisa juga menjadi satu hal yang menjadi kendala atau tantangan dalam penerapan dari elektronik ekamedis itu sendiri. Nah, untuk akreditasi sendiri sebetulnya kalau kita di asosiasi klinik melihat bahwa emang itu sangat penting, karena seperti tadi dari slide yang sebelumnya, bahwa salah satu cara menilai dari satu fasilitas kesehatan itu melakukan pelayanan dengan baik atau tidak adalah dia harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, dalam hal ini adalah standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi dan itu harus dinilai melalui survei yang dilakukan sehingga pelayanan tadi harus sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Jadi ini adalah salah satu hal yang dilakukan, akreditasi adalah salah satu hal yang dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan daripada pastas kesehatan dalam melayani masyarakat. Dan hal yang menjadi poin sebetulnya, yang bisa menjadi satu faktor yang mendorong adalah salah satu elemen penilaian akreditasi adalah pengelolaan akademis yang sesuai dengan regulasi yang ada. Dan nanti kita lihat bahwa dalam regulasi yang sendiri, tadi Dr. Dita juga mengatakan bahwa terjadi perubahan regulasi dari pemakaian rekamedis secara manual menjadi rekamedis elektronik. Yang notabene kita mau tidak mau juga harus mengikuti regulasi dalam proses untuk peningkatan mutu yang tercantung dalam syarat-syarat akreditasi. Rekamedis sendiri yang dimaksud adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang dibuat dengan sistem elektronik. Jadi beda dengan manual adalah dia dengan sistem elektronik yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan rekamedis. Jadi memang sebetulnya rekamedis itu dia harus mencatat mulai pasien itu masuk mendaftar sampai dengan pasien itu pulang. Jadi semua proses yang dialami oleh pasien, dia mengalami pelayanan apa saja di satu pasitas itu harus tercatat dan terekam di dalam rekamedis. Dan dalam hal ini adalah rekamedis yang menggunakan sistem elektronik. Kalau kita ngomongin tentang elektronik rekamedis. Di permain case nomor 24 tahun 2022 sendiri, sebetulnya rekamedis ini adalah sama dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya kepada pasien. Tapi di pasal 1 angka 3-nya disebut bahwa rekamedis yang dibuat dengan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekamedis. Jadi emang di permain case nomor 24 itu sendiri sudah diarahkan bahwa penggunanya adalah elektronik rekamedis. Apa sebetulnya manfaat dari elektronik rekamedisnya? Jadi tadi dokter Dita sudah menyebutkan secara langsung pengalamannya, tapi secara umum sebetulnya kita bisa melihat bahwa ada 3 yang bisa diambil manfaat dari elektronik rekamedis. Yang pertama adalah manfaat umum, jadi bagi pasien sendiri bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih nyaman, dan ujungnya adalah peringkatan kualitas, jadi kepuasan itu bisa lebih bisa tercapai. Sedangkan bagi nakas sendiri, sebetulnya akan bisa membantu dalam pendokumentasian yang lebih baik. Yang berikutnya adalah penerapan standar pelayanan, di mana pada rekamedis sebetulnya yang kalau rekamedis itu baik, dia sudah mempunyai standar, sebagai contoh misalnya kalau tidak diisi, dia tidak bisa masuk ke pelayanan yang berikutnya. Jadi itu memaksa si pengguna itu harus mematuhi standar-standar pengisiannya, sudah ditetapkan oleh aplikasi atau arsitektur dari elektronik rekamedis itu sendiri. Selain itu juga sebetulnya untuk manfaat umumnya adalah membantu dalam koordinasi pelayanan. Manfaat lain adalah manfaat operasional, jadi otomatis dalam pelaksanaan dari pelayanan itu sendiri, elektronik rekamedis dapat membantu, klinik atau pasus itu bisa lebih efektif, dan juga meningkatkan akurasi datanya, tapi ini sangat berhubungan dengan validasi data dan sistem juga, yang dari sistem rekamedis itu sendiri, efisiensi data, pelaporan itu mempermudah, yang tadinya kalau secara manual kita harus ngumpulin, dengan sistem elektronik rekamedis, pelaporan itu akan langsung otomatis bisa kita dapatkan, jika memang sudah dirancang sistemnya seperti itu, dan juga sebetulnya untuk klinik itu dapat membantu dari data-data yang ada, mereka bisa melakukan suatu perencanaan dan strategi operasional, dan manfaat lain adalah manfaat organisasi, di mana sebetulnya elektronik rekamedis ini sendiri juga dapat membantu, meningkatkan koordinasi antarunit, dan terjadi penguatan organisasi. Nah, selain manfaat ini sebenarnya manfaat yang emang disekutip dari Pak Handi Wujo ya tahun 2009, tapi sebetulnya dalam perkembangannya banyak manfaat-manfaat lain yang bisa kita dapatkan, misalnya untuk riset, bahkan beberapa rumah sakit sekarang misalnya sudah mengambil data-data yang mereka punya, yang mereka kumpulkan di elektronik rekamedis untuk merancang pemberian terapi, jadi untuk precision medicine. Jadi emang sebetulnya data-data ini bisa juga dipakai untuk riset sebetulnya, dan meningkatkan terapi. Jadi emang banyak manfaat-manfaat dengan perkembangan tinggi dan teknologi, sebetulnya penggunaan dari elektronik rekamedis ini akan sangat besar manfaatnya. Jadi seperti itu. Nah, ini penyelenggaraan rekamedis sendiri sebetulnya adalah sistem elektronik yang dapat berupa sistem elektronik yang dikembangkan oleh KEMKES, pasien sker sendiri, seperti tadi dokter Dita, maupun penyelenggaraan sistem elektronik melalui kerjasama. Jadi ada pengalaman dari beberapa pengurus daerah aslin, misalnya ada yang mengambil karsa, asis, ataupun misalnya klinik pintar, atau apa ya, banyak yang macam-macam vendor yang ada. Nah, yang penting sebetulnya adalah sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan rekamedis elektronik harus memiliki kemampuan kompabilitas atau interoperability. Jadi emang ini yang disyaratkan, jadi di mana kompabilitas itu disesuaikan dengan sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lain, jadi mereka dapat bekerjasama dan interoperabilitas adalah kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman dan otomatis bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis, politik, dan organisasi. Nah, interoperabilitas ini harus mengacu pada standar protokol teknologi. Jadi emang ini juga satu hal yang harus diatur dengan baik, nanti karena sebetulnya yang sering menjadi isu bagi kita adalah keamanan data. Yang berikutnya adalah sistem elektronik harus mengacu pada variabilitas dan metadata yang ditetapkan oleh MNKS. Jadi variabilitas datanya, segala macam bioletra medis itu hendaknya harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Jadi emang ini nanti hubungannya adalah pada saat pembelian vendor, nah vendor-vendor yang ditetapkan itu hendaknya harus sudah mempunyai standar yang sama. Nah, sehingga klinik-klinik pun juga dalam membeli vendor itu jadi lebih gampang. Yang berikutnya adalah fasi Ankes penyelenggaran kamedis elektronik wajib melakukan registrasi sistem elektronik yang digunakan di KMKS. Jadi seperti tadi, cerita dari dokter kita, dia menggantar dan akhirnya dia melakukan integrasi dengan e-care dan satu sehat. Jadi kalau dilihat di sini emang sebetulnya penyelenggaran kamedis itu banyak ya, jadi dari meregistrasi distribusi data rata medisnya sendiri ke masing-masing unit yang membutuhkan, ada pengisian informasi klinis, ada pengolahan informasinya, ada pengiputan data untuk klien pembiayaan, ya ini sangat penting, karena ini berhubungan dengan operasional dan juga dengan BPJS ya, dengan kerjasama BPJS dalam hal ini adalah integrasi e-care. Jadi disitulah sebetulnya yang juga menjadi salah satu faktor yang penting buat anggota-anggota kami. Berikutnya adalah penyimpanan rekam medis elektronik. Di sini emang dikatakan peraturannya bisa lama ya, bisa lebih lama. Tapi dalam penyimpanan ini adalah sebetulnya yang suka menjadi masalah adalah tentang keamanannya. Karena sebetulnya banyak. Tidak semuanya misalnya rekam medis itu disimpan di dalam kliniknya. Tapi bisa juga disimpan oleh providernya. Nah itu yang harus diselesaikan dengan perjanjian ataupun mungkin kita harapkan misalnya ada satu regulasi yang emang mengatur juga. Dan yang nomor tujuh adalah penjaminan mutu dari elektronik rekam medis sendiri maupun transfer isi daripada rekam medis elektronik. Ini nanti sebetulnya ada hal-hal yang menarik dari sini karena emang itu berhubungan dengan elemen penilaian yang ada di akreditasi. Jadi kebetulan saya juga jadi surveyor dari salah satu lembaga penyelenggara akreditasi dan saya juga menemukan beberapa hal yang menjadi tantangan ya dari klinik dalam mempergunakan elektronik rekam medis. Nah ini adalah surat edaran. Jadi kalau kita tadi ngomong tentang regulasi-regulasi tapi juga ada hal yang emang membuat klinik mau nggak mau dia harus memakai elektronik rekam medis sesuai dengan yang ditetapkan dengan regulasi yang ada. Di sini ada surat edarannya di mana isinya adalah setiap pasar peran kesihatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan ketua peraturan perundang-undangan. Nah tapi sebetulnya yang jadi masalahnya yang ini sebetulnya jadi sangsinya. Ya kenapa ini jadi masalah? Karena emang tadi. Jadi sebetulnya bagaimana kesiapan? Jadi readiness-nya daripada si kliniknya kesiapan dia dalam mengadop teknologi ini nah itu menjadi satu masalah. Dan ini kan otomatis ada limit waktunya. Nah disitulah kita mencoba sebetulnya jadi asosiasi klinik ini saat ini kita sudah sedang melakukan riset kecil juga nanti insya Allah kalau sudah ada hasilnya kita akan bagi kepada teman-teman dan juga kepada Kemenkes terutama sebagai regulator apa sebetulnya persisnya yang mereka butuhkan. Karena kita baru mengambil dari beberapa beberapa pd aja keseluruhan dari anggota kami. Kita punya anggota sekitar 3.500 dan itu tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi di sini ada sanksi. Jadi emang ini yang membuat sedikit, kalau bisa dibilang sedikit ada kepanikan sebetulnya buat teman-teman. Apalagi sebelumnya sudah ada lagi itu tentang akreditasi. Jadi kepanikan di FASCAS itu pertama adalah akreditasi terus sekarang ditambah lagi. Jadi sebagai gambaran waktu itu saya melakukan pelatihan pendampingan untuk persiapan akreditasi. Kebetulan saya sudah mendapatkan berita tentang surat edaran ini saya sampaikan kepada salah satu PC waktu itu pengurus cabangnya. Nah, saya sampaikan. Dan untungnya, itu di sekolah bumi, untungnya adalah pengurusnya, pengurus cabang itu solid. Jadi mereka langsung memberikan sosialisasi, bahkan langsung secara bergotong royong gitu mereka mengatur dan menyiapkan anggota-anggotanya untuk memakai elektronik rekam medis. Dan Alhamdulillah, sekarang mereka semuanya sudah memakai elektronik rekam medis yang sudah terintegrasi dengan satu sehat. Jadi memang ada juga banyak yang berhasil, itu salah satu contohnya. Dan contoh yang lain adalah dari pengurus daerah di Jogja. Kemarin beliau juga sebetulnya jadi salah satu narasumber. di Jogja yang lalu tentang penerapan elektronik rekam medis ini juga. Jadi di sini emang tadi Pak Ang juga bilang emang tadinya 31 Desember, terus direlaksasi sampai Juni ya. Ya, 2020. Nah, ini di poin C ini juga sempat jadi masalah. Jadi kita terpaksa harus memberitahu lagi mengingatkan teman-teman yang sudah terlanjur akreditasi tapi dia belum memakai elektronik rekam medis. Jadi otomatis dia harus melakukan penyesuaian-penyesuaian lagi. Nah, ini saya mengambil dari salah satu pengurus daerah, salah satu dari ketuanya, Dr. Gigi Madi. Ini presentasinya kemarin, sama CISW juga sampai 12 Januari. Jadi tantangan dalam memakai elektronik rekam medis ini di daerah Jogja. Jadi di sini mereka lihat ada memakai beberapa tantangan yang mereka ambil. Jadi adalah kendala keuangan. Terus di sini kalau penolakan perubahan sih nggak terlalu terlihat. Masalah operasional jadi masalah, dan masalah SDM lain itu hampir sama sebelum dr. Gigi Madi. Jadi ini gambaran di satu daerah Jogja. Ini kita bisa dapat begini karena mereka itu sudah mulai mencanangkan pemakaian elektronik rekam medis sama seperti menara Gigi. Sebelum pandemi sudah. Jadi bisa dilihat misalnya penolakannya nggak ada. Karena sudah lama mereka. Jadi nggak baru-baru aja. Jadi relatif untuk penerimaannya lebih bagus. Cuma memang mungkin masalah operasionalnya mungkin dengan fitur yang baru, dengan sistem yang baru. Mereka akan penyesuaian. Dan mereka cukup bagus. Jadi hampir seluruh anggotanya di Jogja itu sudah memakai elektronik rekam medis yang terintegrasi dengan satu sehat juga. Jadi sama seperti dengan pengurus cabang yang di Jogja pun cukup berhasil. Kita jadikan contoh juga dalam menjalankan regulasi untuk mempergunakan elektronik rekam medis yang sudah terintegrasi dengan satu sehat. Nah ini adalah sebetulnya satu bagian yang coba kita buat itu dalam mempertahankan masalah-masalah dan kendala yang ada di dalam anggota-anggota kami. Jadi emang ini ada regulasi yang emang bisa dibilang mendorong anggota-anggota kami untuk mematuki dan juga untuk mempergunakan elektronik rekam medis. Di sini kita juga mau beritahu bahwa ada manfaat-manfaat yang ada dari mempergunakan elektronik rekam medis. Tetapi sebetulnya ada beberapa kendala juga yang timbul, yang keluar dari syarat untuk mempergunakan elektronik rekam medis. Yang pertama adalah dana. Yang kedua adalah SDM dan organisasi. Karena kita lihat anggota-anggota kami itu sangat beragam. Jadi kalau tadi saya dengar dari dokter Dita, karyawannya 31 orang ya kalau nggak salah. Waduh, saya bilang, luar biasa itu kliniknya besar banget. Kita masih punya klinik yang karyawannya cuma 4 orang. Satu dokter dan tiga karyawan. Bayangin, jadi hampir sama kayak praktek dan mandi. Di beberapa daerah kita masih punya. Saya bisa bayangin bagaimana susahnya. Untuk masalah dana, yang kita lihat ya, jadi emang salah satu pendorong misalnya klinik-klinik itu bisa akreditasi maupun dia memakai elektronik rekam medis adalah biasanya klinik-klinik yang kapitasi BPJS-nya cukup besar. Di mana mereka mempunyai kemampuan uangan yang bisa dibilang cukup baik. Jadi kalau emang misalnya ada pengeluaran misalnya buat elektronik rekam medis atau segala macam, mereka cukup mampu. Dan masalah-masalah yang kita lihat adalah pada klinik-klinik yang misalnya kapitasi BPJS-nya itu masih rendah atau yang sama sekali belum bekerjasama dengan BPJS. Nah itu hal yang emang kita temukan dalam hal akreditasi dan juga dalam hal penerapan elektronik rekam medis itu sendiri. Begitu juga dengan SDM dan organisasinya. Jadi emang kalau kita lihat di Jogja, karena sudah 3 tahun ya, mereka sudah mencanangkan dan mencoba memakai, bahkan membangun aplikasinya sendiri, sistem elektronik rekam medis-nya sendiri. Mereka cenderung gampang untuk bisa menerima. Tapi untuk yang baru, itu emang kita membutuhkan cukup lama untuk bisa melakukan sosialisasi dan meyakinkan mereka. Karena mereka sendiri sebetulnya masih menimbang-nimbang. Ini sebenarnya untung nggak sih? Bagus nggak sih buat kita segala macam. Itu apalagi kalau misalnya mereka mempunyai kendala-kendala seperti yang ada di sini. Yang berikutnya adalah infrastruktur. Kalau infrastruktur sebetulnya saya melihat pertama di beberapa daerah. Pada pemakaian elektronik rekam medis, bukan hanya jaringan internetnya, tapi bahkan jaringan listriknya. Jadi masih ada beberapa daerah yang misalnya listriknya masih sering mati. Jadi bagaimana sebetulnya berarti? Karena kalau misalnya sering mati dan tidak bisa dipakai, dan dia terpaksa juga dipaksa dengan cara manual, tujuan dari pemakaian teknologi itu sendiri yang dimana itu bisa membuat dia bisa bekerja lebih cepat, lebih efisien dan efektif, malah nggak, malah menimbulkan daya tambahan beban yang notabene itu akan menurunkan akseptabilitasnya mereka dalam mengadopsi satu teknologi. Yang berikutnya adalah teknologi sendiri dari kendalanya. Jadi kita melihat bahwa teknologi itu mereka melihat bagaimana persepsinya mereka dan bagaimana mereka menggunakannya. Jadi sebetulnya ini menarik, jadi kalau bisa emang teknologi itu segampang mungkin. ya segampang mungkin bisa friendly lah. Jadi mereka gampang menggunakannya, cepat dilatihnya juga cepat, nggak butuh waktu yang lama, walaupun tetap aja sesuatu yang baru itu pasti membutuhkan waktu yang menjadi biasa. Terakhir adalah regulasi. Jadi regulasi ini bukan hanya regulasi dari pemerintah, tapi dari pemerintah pusat, tapi harus turun sampai dinas, setu dinas, bahkan sampai juga dalam tingkat organisasi di kliniknya sendiri. Dan dalam implementasinya sendiri, sebetulnya nanti mereka sendiri harus mempunyai strategi. Nah ini yang akan kita nilai, karena sebetulnya WHO juga sudah mengeluarkan 7 strategi dalam mendukung kesuksesan dalam penerapan elektronik reka medis. Salah satunya adalah pendanaan, dan ini organisasi teknis, dalamnya teknologinya juga, organisasinya dan akusisinya. Nah di sini, ini mencakup juga sebetulnya strategi dalam pemilihan vendor. Jadi emang ternyata dari beberapa yang kita dapat, itu banyakan dari, mungkin orang Indonesia ya, jadi masih banyak dari mode-to-mode. Jadi kata yang ini bagus. Karena pernah juga ada salah satu anggota, dia ngeluduk, waktu itu kita ambil begini, pas mereka buka, mereka ternyata kurang puas, terus bingung. Untungnya akhirnya pindah ke vendor yang emang direkomendasikan oleh teman-teman yang lain, dan itu hasilnya bagus, dan mereka terpaksa harus pulang lagi untuk daftar untuk memakai vendor yang emang sesuai. Dan implementasi itu emang tadi saya bilang juga di depan adalah sangat berhubungan dengan akses, akses ini sebetulnya mencakup akses dana juga. Jadi kalau mereka punya uang, mereka punya SDM, mereka punya kemampuan untuk bisa akses teknologi, dalam lingkungan elektronika medis, itu akan meningkatkan tingkat implementasi dan penerbapannya. Yang berikutnya adalah aksesabilitas. Jadi aksesabilitas ini bisa di kliniknya dan di SDM-nya. Jadi dari mulai tingkat kliniknya, maupun dari tingkat SDM-nya. Jadi ini ada beberapa hal yang bisa meningkatkan aksesabilitas, misalnya tadi teknologinya muda, terus misalnya juga tadi bisa meningkatkan prestisi dari si tenaga nakes, misalnya gitu ya. Oh, ini gue udah pake nih jadi branding tadi, seperti dokter kita bilang. Nah, itu meningkatkan aksesabilitas. Tapi kalau misalnya teknologinya rumit, misalnya gitu ya, terus ngerasanya juga jadi susah, itu pasti akan menurunkan aksesabilitas. Kalau misalnya dia ngerasanya, aduh, gue jadi dua nih bebannya, gue udah input manual, gue harus input lagi elektronik perga medis-nya, misalnya gitu. Nah, disitulah sebetulnya kita penting banget untuk bisa melakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan aksesabilitas. Yang berikutnya adalah visibilitinya. Jadi dari dua akses dan akses itu otomatis nanti visibilitinya harus juga kita tingkatkan untuk meningkatkan penerapan elektronik perga medis di satu paskes, terutama pada anggota-anggota kami. Yang bisa kita lakukan saat ini sekarang, sebetulnya adalah kita melakukan sosialisasi. Jadi sebagai gambaran ya, misalnya waktu itu, tidak semua klinik ternyata itu sudah benar-benar memahami tentang permen case tadi, yang nomor 24 tahun 2020. Dan juga tentang surat edaran tadi. Jadi mereka itu belum semuanya tahu bahwa ada sanksi loh, kalau misalnya belum menerapkan elektronik perga medis. Bahkan klinik aja yang akreditasi aja, yang belum pakai saya tanya, sudah tahu belum tentang ini? mereka belum tahu. Jadi emang kita ini lagi melakukan questionnaire untuk ngumpulin data, jadi supaya ada data yang objektif, jadi nanti kalau emang sudah terkumpul, insya Allah pasti kita akan bagi kepada teman-teman. Jadi yang kita lakukan adalah sosialisasi dan peningkatan kapasitas klinik. Ini adalah SDM dan organisasi. dan sebagai akhirnya adalah kesimpulan dari kami yang bisa kami sampaikan adalah bahwa teknologi dalam hal ini adalah rekam medis elektronik adalah satu peniscahayaan yang tidak bisa kita hindarin dan harus dimanfaatkan paskes dalam peningkatan mutu pelayanan. Dan dalam pemanfaatan teknologi terdapat tantangan dalam implementasinya. Yang ketiga adalah sosialisasi dan peningkatan kapasitas klinik dan SDM terkait dapat membantu dalam meningkatkan aksesibilitas dan adopsi daripada teknologi. Dalam hal ini adalah rekam medis. Yang terakhir, dan ini juga merupakan salah satu kunci adalah kolaborasi antara stakeholder merupakan syarat mutlak dalam meningkatkan implementasi rekam medis elektronik di fast case dan klinik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita bisa saling bertukar pengalaman dan juga saran buat kami terserah akan sangat berharga buat kita. Dan saya juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.